Halo, kawan-kawan. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep dilatasi. K-nya adalah minus 2 faktor skalanya, berarti X aksen, Y aksen, kemudian K-nya kita masukkan. K-nya adalah minus 2, berarti ini minus 2X, kita kalikan masuk, ini minus 2Y. Sehingga kita dapat di sini, X aksennya adalah minus 2X. Berarti kita bisa dapat nilai X-nya adalah minus 1 per 2 dari X aksen. Sama halnya untuk Y-nya, berarti Y aksennya adalah minus 2Y. Berarti untuk Y-nya kita dapat adalah minus setengah Y aksen. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah 4X-2Y ditambah 1 sama dengan 0. Setiap X kita ganti dengan minus setengah X aksen, berarti 4 dikali dengan minus setengah X aksen. Kemudian dikurang dengan 2 dikali Y-nya kita ganti dengan minus setengah Y aksen. Ditambah dengan 1 sama dengan 0. Berarti ini hasilnya, kita bisa coret 4 dengan 2, hasilnya 2. 2 dikali minus 1 adalah minus 2X aksen. Kemudian kita bisa coret ini. Min 1 dikali dengan 1 atau minus 1 dikali dengan minus 1 hasilnya adalah plus. Berarti ini adalah positif Y aksen, ini plus 1 sama dengan 0. Kemudian ini sudah jawaban akhir untuk bayangannya. Kita ganti saja X aksen dengan X, berarti min 2X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita lihat di sini, tidak ada jawabannya. Kita harus kalikan dengan minus 1. Jika tidak ada jawabannya, berarti ini menjadi 2X min Y min 1 sama dengan 0. Ini adalah jawabannya. Sehingga pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.